Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel KDDS Computer di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambah ukuran kertas M4 di Microsoft Word secara permanen teman-teman, nah sebelum kita lanjut ya kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari KDDS Computer oke teman-teman kita langsung saja ya nah untuk mencetak dokumen kita ke F4 atau folio teman-teman, sebenarnya kita bisa langsung lewat ini teman-teman layout ya kemudian kita klik di bagian sini lalu kita pilih ya kita pilih legal dulu nah kemudian baru kita ketikan disini 33 cm nah ini sudah jadi ukuran F4 atau folio teman-teman nah ketika kita ingin mencetak kembali teman-teman, jangan lupa disini untuk men-set secara default nanti ketika kita membuka sebuah dokumen dan mau mencetak nanti ukurannya langsung folio ini bisa seperti ini teman-teman ya caranya ya nah tetapi teman-teman kita bisa membuatnya secara permanen karena kalau misalkan kita settingnya disini teman-teman ketika kita milih ukuran kertas maka disini ukuran kertasnya untuk folio gak ada teman-teman hanya ada 4 letter legal dan sebagainya ini gak ada folio lalu bagaimana sih menambahkan ukuran kertas F4 secara permanen di Microsoft Word teman-teman ya caranya gampang banget teman-teman silahkan anda klik file lalu kemudian pilih print nah disini teman-teman silahkan anda pilih printnya yang ingin anda tambahkan ya terserah bebas ya karena ini nantinya tetap akan bertambah ke Microsoft Wordnya teman-teman misalkan saya pilih yang atas ini teman-teman lalu kemudian pilih printer properties nah kemudian teman-teman silahkan anda klik di bagian ini document size lalu disini anda tambahkan user defined teman-teman nah disini nah disini ukurannya hanya tersedia inci dan milimeter ya inci dan milimeter nah bagaimana untuk menambahkan ukuran milimeter kita cek ukurannya untuk ukuran ukuran folio mm ya milimeter nah disini teman-teman ukurannya 215 330 nah kemudian kita pasang disini teman-teman 200 215 330 kemudian kita disini kasih tulisan teman-teman atau kasih nama folio nah kemudian baru kita save teman-teman nah selanjutnya oke kemudian di oke oke kita tutup dulu teman-teman ya kita tutup dulu filenya kemudian kita buka lagi nah disini kemudian kita klik di layout teman-teman nah kita cek nah disini ya ukuran folio sudah muncul teman-teman tapi disini sudah dalam ukuran cm ya jadi itu teman-teman caranya caranya untuk menambahkan ukuran f4 atau folio di microsoft secara permanen semoga tutorial ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati